Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo hari ini menerima kunjuan ke negaraan Presiden Republik Namibia, Hedge Godfrey Gengob di Isana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi itu kita sudah bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan jurukamera Tommy Pribadi. Ya Friendly, apa yang kemudian dibahas antara Indonesia dalam hal ini oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden Namibia di Isana Bogor hari ini? Ya Tezar, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Republik Namibia, Presiden Hedge Godfrey Gengob ini baru saja selesai dilaksanakan. Ada pun kedatangan dari Presiden Namibia ini adalah untuk melanjutkan sejumlah pembahasan terkait kerjasama di antara kedua negara. Dan ada pun sejumlah isu dan juga pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan antara kedua kepala negara di Isana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat ini. Di antara lain adalah mengenai kerjasama infrastruktur, kemudian juga kerjasama strategis, serta pembangunan dan juga perkembangan global. Nah yang menarik dari kedatangan Presiden Namibia yaitu Presiden Gengob ini ke Indonesia adalah negara Namibia menawari salah satu perusahaan BUMN milik Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi yaitu PT Wijaya Karya ataupun PT Wika untuk menggarap sejumlah pembangunan infrastruktur yang ada di negara Namibia. Nah pertanyaannya adalah kenapa Indonesia yang dipilih dan ternyata jawabannya adalah karena Namibia ini memiliki sudut pandang tersendiri untuk melihat Indonesia ataupun dalam hal ini PT Wika untuk menggarap sejumlah program infrastruktur yang ada di negara tersebut dan alasannya karena Wika dianggap sebagai BUMN yang bergerak di bidang konstruksi yang sudah beberapa kali menggarap infrastruktur di negara-negara kawasan Afrika seperti dari Al-Zazair hingga dari Niger. Dan kedua adalah karena Namibia ini beranggapan bahwa Wika mampu menggarap berbagai macam proyek. Tadi Presiden Joko Widodo dalam sesi joint statement berharap agar tentunya kerjasama ini dapat segera direalisasikan dan juga dapat ditanda tangani. Pada acara selanjutnya itu pada tahun depan ya itu pada acara Indonesia Afrika Dialog Agustus 2019 mendatang karena ini dari PT Wika sendiri ditawari untuk menggarap proyek infrastruktur sebanyak 2.000 unit perumahan dan tadi Presiden Joko Widodo berharap agar angkanya ini dapat diperluas lagi atau ditingkatkan lagi. Selain itu kedua Presiden juga tadi menandatangani kedua nota kesepahaman mengenai kerjasama, kelautan dan juga perikanan. Presiden tadi berharap agar melalui kerjasama ini agar kedua negara dapat memerangi illegal fishing ataupun pencurian ikan yang ada di negara Indonesia. Dan berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo pada saat sesi joint statement tadi. Diplomatik Indonesia dan Namibia telah terjalin sejak 13 Mei tahun 1991 dan ini merupakan kunjungan pertama Presiden Genko ke Indonesia sebagai Presiden. Tadi kami berdua membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama bilatera Yang pertama di bidang infrastruktur, saya mendorong partisipasi BUMN Indonesia PT Wika dalam pembangunan infrastruktur di Namibia, khususnya dalam pembangunan perumahan rakyat di Namibia bersama dengan perusahaan Namibia. Proyek 2000 unit social housing dan bahkan dalam unit yang lebih besar lagi, saya tadi telah meminta dukungan Presiden Genko agar kesepakatan bisnis itu dapat segera ditandatangani pada Indonesia-Afrika Intrastruktur Dialog yang akan diadakan di bulan Agustus 2019 di Bali. Tezar, selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Namibia ini juga dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah perusahaan BUMN lainnya seperti dari Wika, kemudian juga PT Dirgentara Indonesia dan juga dijadwalkan untuk mengunjungi Universitas IPB untuk melihat bagaimana potensi kerjasama di bidang pertanian. Tezar. Baik, terima kasih akan menerima Lisa Gala atas informasi yang telah Anda sampaikan untuk News on the Spot hari ini.